Anak-anak yang terkasih, renungan pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 14 sampai 20 Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andeas saudara Simon Mereka sedang mengembarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan pujadikan penjala manusia Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi Dilihatnya Yaakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya Sedang membereskan jala di dalam perahu Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus Di dalam perahu bersama orang-orang upahannya Lalu mengikuti dia Demikianlah pinjil Tuhan Terpucilah Kristus Anak-anak yang terkasih Pada hari ini kita memasuki masa biasa bersama dengan ajakan Yesus Yesus berkata Waktunya telah genap Kerajaan Allah sudah dekat Bertobatlah dan percayalah pada Injil Anak-anak yang terkasih Yesus mengajak kita Untuk membangun Kerajaan Allah Dengan membawa kebaikan-kebaikan Dan juga menjadi teladan bagi teman-teman kita Injil Markus pada hari ini Memberikan kepada kita beberapa hal Yang pertama Yesus mengajak kita untuk terus-menerus bertobat Dan menyadari bahwa kita seringkali melakukan kesalahan Kita seringkali mengejek teman Kita seringkali mengukul teman Maka Yesus pada hari ini mengajak kita untuk bertobat dari hal-hal itu Dengan melakukan yang baik Mengasihi teman kita dan bergaul dengan siapapun juga Yang kedua Pada hari ini Yesus memanggil kita Untuk menjadi teladan bagi teman-teman kita yang lain Misalnya dalam hal kerajinan belajar Dalam hal mengikuti nasihat-nasihat Bapak Ibu Guru Dan juga pelajaran Bapak Ibu Guru dengan baik Dengan demikian Kita bisa menjadi teladan bagi banyak orang Terutama teman-teman kita Juga kita diajak untuk terus Belajar dengan sungguh-sungguh Supaya cita-cita dan harapan orang tua kita bisa tercapai Dan pada hari ini juga Yang ketiga Kita diajak untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita Dan juga lingkungan dimanapun kita berada Dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan Marilah kita merenungkan dan melaksanakan sabda Tuhan Yang disampaikan kepada kita pada renungan hari ini Tuhan, Engkau senantiasa menyelenggarakan hidup kami Semoga kami berani bertobat dan percaya pada Injil Untuk ambil bagian dalam membangun kerajaanmu Amin Selamat melanjutkan doa di kelas masing-masing Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati